Intro Lalu Muhammad Zohri, atlet asal Nusa Tenggara Barat yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Setelah berlaga dalam lomba ASEAN Games 2018 pada lari 100 meter yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, Zohri kini kembali ke kampung halamannya pada Jumat pagi kemarin. Kepulangan Zohri ini pun disambut oleh berbagai pihak, terutama oleh jajaran TNI khususnya Korem 162 Wirabakti. Mengingat sebelumnya Korem 162 Wirabakti telah memberikan apresiasi kepada Zohri ini. Selain memberi kesempatan kepada Zohri untuk menjadi bagian prajurit TNI, Zohri juga mendapat bantuan rehabilitasi rumahnya yang dikatakan cukup tua. Sehingga tak heran ada rasa bahagia yang tergambar dari wajah Zohri ini ketika dilihatnya rumah yang sudah diperbarui tersebut. Sebelumnya, Zohri meminta agar rumah peninggalan kedua orang tuanya tersebut tidak diubah lantaran telah banyak kenangan yang ada pada rumah tersebut. Oleh karenanya, perehaban ini dilakukan oleh para prajurit TNI tanpa mengubah konsep awal dari rumah Zohri yang sebelumnya. Selain itu, dikatakan oleh Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdani bahwa rehabilitasi rumah Zohri ini sempat terhenti lantaran gempa yang menimpa lombok Nusa Tenggara Barat. Namun beberapa hari sebelum kepulangan Zohri, perihaban ini dilanjutkan sehingga rumah pun dapat rampung seperti yang ditargetkan. Kami dari Korem 162 dalam ini bersyukur sampai dengan hari ini pembangunan rumah Zohri sudah tuntas rampung seluruhnya. Dengan konstruksi kayu dalam hal ini dibangun lebih kurang hampir satu bulan kemarin. Kemudian kepotong terkait dengan adanya gempa, jadi penyelesaiannya sempat terhenti sebentar karena kami harus melaksanakan perbantuan penyelesaian penyelamatan dan evakuasi masyarakat dampak dari gempa. Tak kalah penting konsep rumah yang direhab oleh para prajurit TNI berbahan kayu, sehingga memiliki kelenturan dibanding dengan tembok seperti biasanya. Tak heran ketika gempa melanda lombok dan berpusat di Kabupaten Lombok Utara, tidak ada satupun bagian dari rumah Zohri ini yang bergeser. Jadi bisa dikatakan bahwa rumah Zohri ini adalah rumah tahan gempa, seperti yang dikatakan dan Rem 162 Wirabakti, bahwa konsep rumah kayu Zohri ini adalah alternatif rumah tahan gempa. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GED TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!